Pada video kali ini, videonya akan lebih spesial Terus spesialnya kenapa nih, Di? Gak tau, mending bumper dulu aja Selamat datang di channel S.L.A.Media Dengan gue, Erwin, dan juga dua host utama pada video kali ini Jadi video kali ini sebenernya bukan gue yang nge-host Gue cuma pembukaan aja dan sekalian mempromosikan baju S.L.A.Media Gue gak tau gue sekarang out frame atau enggak Tapi yang plus gue pengen kasih tau kalian Kalo video kali ini cukup spesial Kayaknya out frame dan ya, cukup spesial Karena kalian bisa lihat di atas meja ini ada 4 barang Yang akan dijelaskan oleh dua host yang satu ini Itu aja, tugas gue udah selesai Gue mengenalkan baju baru Tuh, 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 tuh Tuh, 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 tuh Dalam alam gue duluan Bebat Oke, jadi kita mulai dari awal ini Karena tadi ada sedikit gangguan dari alam halus Jadi seperti tadi dibilang udah sama Erwin Jadi ini dikit akan kedatangan 4 barang baru dari main. Dari GearBest. Nah buat kalian yang penasaran, ini kita bahas dari satu persatu. Dan kayaknya kita bahas dari yang kecil-kecil juga. Nah jadi ini udah sempet gue intip terlebih dahulu sebelumnya. Jadi ini sebuah barang-barang ini adalah buat setup-setup kalian. Jadi buat kalian setup yang agak boring. Static jelek. Iya jadi kayak lebih berwarna sedikit lah. Nah untuk yang pertama ini, kita bahas ini adalah jam. Terus kira-kira ya emang jam doang, hape spesialnya kan. Basi gitu. Udah buka, cepet lah. Nah jadi di jam ini sebenernya bentuknya itu klasik banget. Kalian kalau ngeliat di sini nih, ini nggak ada jamnya sama sekali. Di kotak doang kan. Nah cuma uniknya di sini ketika dicolok. Coloknya gimana nih? Ini bang. Nah manek colokan USB-nya nggak ada ribet. Mending pakai baterai aja, karena gue udah menyiapkan sebuah baterai. Nah oke. Nah jadi kita membutuhkan 3 baterai kecil nih. Jadi hal intinya nanti kalian bisa pakai ini, bisa pakai USB, bisa pakai baterai juga. Cuma kayaknya pakai baterai aja kali ya. Supaya nggak usah colok-colok juga. Jadi ini bisa ngeliatin suhu juga. Tadi mana? Tadi ada SOSUS. Nah ini. Jadi kita bisa lihat suhunya juga. Di sini walaupun masih Fahrenheit ya. Pokoknya yang gini lah. Ya sebenernya cukup keren sih. Jadi pada jam yang udah langsung nampilin jamnya sekaligus. Sebenernya kayak gini kan. Dilihat tuh kayak kotak biasa. Tapi ketika dicolok, keluar jamnya gitu. Udik sebenernya. Cuma ya not bad lah. Ataupun kalau nggak pengen taruh di setup buat PC kalian ya. Sebenernya taruh di samping tempat tidur juga keren juga sih. Kayak nggak ada masalah juga. Ini versatile banget tuh. Sebenernya buat kado tuh juga bagus sih. Iya. Kalo kado buat CAP ya. Buat cewek ya lu. Jomblo diimu. Oke buat next. Tadi dulu. Kita belum menyebutin tuh harganya berapa. Jadi di GearBest yang kemarin. Kemarin gue pesen itu harganya 7,99 dolar. Jadi 8 dolar. 8 dolar kalo dikonversin ke 15 ribu berapa itu. 8 x 15. Ya segitulah pokoknya lah. Eh kok tolong kasih angkanya di bawah. Jadi berapa. Jadi ini item yang pertama. Terus kita lanjutin yang kedua juga. Nanti kita bakal nilainya pas di air video kali ya. Ini buang dulu mendingan. Selanjutnya guys. Proy yang kedua. Mau makin gini? Mau yang gini? Gini aja kita. Yang kedua adalah. Fokusin kok. Yang kedua adalah yang gue tau ini ya. Anti nyamuknya dari Xiaomi. Gak tau itu berfungsi apa enggak. Cuman dari bentuknya itu bener-bener simple sih. Buat ditaruh di meja juga. Mungkin kalo rumah lo yang ada nyamuknya. Atau rumahnya di luar gitu. Lo bisa gunain ini. Kita coba juga. Kita buka aja. Ini dia sistemnya pake apa sih? Gak tau. Gak tau. Gak tau pas gue cek tuh ada semacam kayak plastik. Aluminium foil gitu. Kayak apa ya. Bukan dikeluarin. Nah itu alatnya. Ditet gitu ya. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Belum gue coba. Selain ini. Nah ini ada semacam. Oh hebat sih. Nah ini. Nah ini maksud gue nih. Aluminium foil. Kayak gini nih. Kayak gini. Mungkin kita langsung buka aja kali ya. Nah jadi kayak gini nih. Dalemnya ini kayak semacam apa ya. Filter kayaknya. Buat ini. Gue kira kayak semacam apa sih. Kayak. 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 Cairan outan gitu. Ini buat sekali pake. Bisa terus-terusan gak usah diganti. Segala macamnya. Nah itu gue kena tau juga sih. Baw. Baw. Terus baw. Tapi ini emang haru ya. Buat nyamuk ya. Oh udah dapet baterai. Kayak gini. Baru Xiaomi. The best. Ini isinya dimana nih. Ini taro dimana nih. Gak tau nih. Bahasanya gue gak ngerti nih. Pokoknya kan baterai udah masukin. Kedua. Ngok ya. Dari atas udah dibuka. Itu. Oh. Nah ini udah dibuka. Jadi kayak gini. Mungkin masukin. Kayak gini kali ya. Nah. Nah ini kayak gini nih. Jadi kalau udah pemasang. Bakal kayak gini filternya. Tapi kalau gue rasa sih. Kalau ada semacam kayak plastik begini nih. Kayak. Bisa harus diisi ulang gitu. Kayak dalam waktu tiga pokoknya. Kayak. Kayak lu pake one push pape gitu. Atau nggak pake yang semprotan-semprotan. Yang ditaro. Yang panas gitu tuh. Nah itu udah pokoknya. Mungkin kayak gitu sih. Bakal diisi ulang. Iya. Nah tapi. Yang paling lagi masalahnya. Takutnya ini. Berapa hari terus habis ya kan. Ya mending kita nyalin dua aja. Oh ini yang mana nih. Oh ini boy. Nah ini ada suaranya nih. Kedengeran nggak suaranya? Nah kayak gitu ada suaranya. Coba lu denger nggak? Keras ini kepo kan lu. Jangan deh. Itu buat nyamuk. Iya. Hahaha. Jadi kalo misalnya kayak gini kan. Keliatan juga lebih rapi. Lebih clean gitu. Tinggal taro. Cuma. Ini. Kayaknya. Soalnya tuh di apartemen kita tuh. Nggak ada nyamuk. Jadi kita harus nyoba. Nah. Mungkin Tomcat kali. Tomcat ada di sini. Iya. Tapi gue tetep aja kepo penasaran. Iya. Gue juga masih. Ini sebenernya efektif apa nggak. Gue juga masih belum tau. Cuma dari konsepnya sebenernya cukup keren. Kalo dari konsepnya ya. Nanti ini efektif apa nggak. Jadi. Ini Xiaomi nggak tau. Bagus apa nggak. Ntar mungkin kita update lagi kali. Dan untuk harganya. Harganya ini cukup mahal. Yaitu 14 dollar. Dan Eko tolong di. Di konferensiin lagi. Di bawah. 14 x 15. Itu berapa ya. Gila ya. Ini bentuknya gokilnya. Ada jamur. Jamur gitu ya. Nah. Jadi buat kalian. Apalagi yang para ABG-ABG. Atau kayak kita semua. Yang emang fanatik dengan teknologi. Biasakan. Gadget itu nggak bisa. Jauh-jauh gitu kan. Itu selalu deket-deket kita. Nah. Daripada kalian bingung-bingung. Mau charger gimana. Colokan kalian jauh. Terus takut kesetrum. Segala macem ya kan. Nah. Disini ada gadget. Ini dari. Sama juga ini. Hah? Nah. Ini jadi. Lampu jamur. Cuman ada power chargingnya gitu. Dan spesialnya. Gue nemu disini ada semacam. Qualcomm Quick Charge 3. Jadi. Oh iya. Lupa. Jadi disini ada semacam. Ah. Tangan dulu. Jadi. Dimarain gue. Jadi. Disini nih. Ini gue. Gue milih barang ini. Karena ada disini nih. Qualcomm Quick Charge. Harga itu juga cukup murah sih. Ntar. Harganya ntar bakal jelasin. Ini dimasukin dulu. Nah. Jadi. Langsung aja dibuka. Itu apa? Ini. Buat colokan. Buat USB kalian. Kalo misalnya kalian mau nge-charge. Ya kan. Seperti yang dibilang tadi. Terus ini. Nyala ya? Ya. Jadi semacam itu. Nah. Ini docking buat handphonenya. Dan ini buat power cordnya. Kabel. Kabel lampunya. Dan. Nah. Jadi kayak gini. Nah. Jadi kayak semacam ini. Nah. Kalian bisa lihat nih. Ada port-portnya nih. Disini nih. Portnya ada 5. 5. Fokusin kok. Nah. Jadi ini portnya ada 5. Ada 2. Untuk 1 ampere. Ada 2. 2.1. 1 port. Quick charge 3.0. Cuman gue gak tau nih. Quick charge nya asli apa. Boongan. Atau cuman gimmick doang ya? Iya. Semacam gimmick. Aduh. Tolong. Tolong produsenya. Ah. Parusen. Giam doang nih. Sama kabel USB nya tolong. Pegangin ya. Kapan lagi kan nyuruh air yang begini. Kapan lagi gitu. Kapan seritnya gue udah bilang. Nyalain nih. Nyalain nih. Nah ini untuk lampunya. Jadi lampunya disini. Wuuuh. Lumayan buat di setup juga kan. Harusnya kan. Buat colokan. Nih kan sama handphone. Tarusnya. Plop. 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 Nge-charge. Sambil di-charge gitu kan. Dari atas. Bisa lihat nih kan. Dicolok nih. Langsung yang quick charge. Nge-check sekalian. Ternuduk gak? Tapi kan handphone gue gak ada quick charge. Jadi ya. Maaf-maaf aja kalo gak ada efek-efeknya gitu. Gimana? Udah? Nge-charge gak? Tuh nge-charge. Jadi ini udah nge-charge. Tapi gue gak tau ini ampere-nya. Maksud bener-bener ini ampere-ampere yang quick charge. Atau. Atau cepat atau gimana. Atau bukan sekedar gimmick doang. Yang penting nge-charge. Gue gak tau. Nah jadi ya. Yang penting untuk sekarang ini nge-charge. Nah atau enggak nih kalo lo gak suka sama gini nih. Gue juga agak. Sebenernya agak risih sih sama ini. Jadi lo taruh gini. Gini. Gitu. Kan keren. Jadi kalo buat gini doang lo taruh ujung gitu. Juga oke buat tidur. Tinggal pencet gini. Gitu. Nah. Kalo gak mau. Gitu. Gitu. Easy. Untuk harga lampunya itu. Hmm. Harganya 21 dolar. 21 dolar. Masih make sense sih. Soalnya kan ada quick charge. Cuma gak tau. Quick charge itu bener apa enggak. Ini. Cuma kalo misalnya bener ya. Worth it. Worth it lah. Worth it lah. Nah sebenernya barang terakhir ini lah. Barang yang menurut gue favorit gue sih. Paling unik. Nah. Ini sebenernya pengen gue bawa pulang. Cuma gue dikasihnya yang nyamuk. Gak lah gak dikasih sebenernya. Barangnya. Nah. Sebenernya ini yang paling gue suka. Dari semuanya ini yang paling gue suka. Ya. Entah kenapa. Alasan kenapa gue suka adalah. Karena. Bentuknya sama kepala Aldi. Ya. Nah ini kabarnya. Dan ini. Jadi. Ini apa ceritanya Le. Jadi. Ini adalah sebuah lampu. Buat lampu-lampu. Nyala dong. Jadi buat lampu-lampu pinjar kalian yang dirumah. Ini. Bisa ditaruh diatas gitu gak sih. Kalo kayaknya bisa. Kalo kreatif. Nah. Dan buat nyalain atau enggak ini gampang banget. Iya. Jadi nih nih. Kalian bisa lihat disini. Fokusin dulu dong. Udah fokus gak? Iya. Nah disini ada kayak tombol kecil gitu. Nah ini cuma bisa dipencet pake. Yang kayak sidik jari atau enggak pake kulit. Jadi kalo misalnya kalian pake kuku nih kayak gini. Gak bisa. Tapi kalo misalnya pake kulit kalian. Ini cuma. Kayak sekali sentuh itu langsung ganti. Tuh. Ini gokil sih. Unik sih. Asli. Ini enak banget buat ditaruh di kamar ya kan. Atau buat tadinya. Buat pacar-pacar kalian. Iya. Buat pacar kalian. Kayak pacar-pacar banyak banget. Unik deh. Gue liat nih. Pertama gue pikir ada semacam. Cetekan-cetekan gitu ya. Pasti dapet. Begini doang gue. Ini permanen apa enggak? Apa harus di-charge atau segala macem? Permane. 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 Dicas dulu dong. Ini produser tau mulu. Tau di-ambilin mulu. Nah jadi ini udah di-charge. Tapi di-charge-nya sih cepet banget sih. Tadi pas itu gue. Gue kan kemarin cobain colok. Cepet gitu. Terus juga kalian disediain kayak. Stain. Stainnya. Ya not bad lah. Iya nih. Nah mungkin ini bakal jadi. Setup tersendiri untuk kita. Ini semacam buat. Colokannya di sini. Tinggal charge-nya pake USB. Jadi bisa lu pake. Bisa colok pake. Powerbank. Langsung pake casenya. Handphone kan. Atau kalian bisa colokin langsung kesini. Ke mana yang tadi juga bisa. Ya kan. Sangat efisien. Dan barangnya itu harganya. 21 dolar. Eh. 22 dolar. Eh ko tolong buat. Tolong ko eh. Jadi 15 ribu seberapa itu harganya. Keren sih. Bentuknya juga teksturin nih. Tekstur bulan banget sih. Kalo. Kalo bisa di fokusin. Tolong. Tolong. Fokusin. Nah nih. Kalo bisa liatang kan. Jadi kayak gradasi-gradasi gitu loh. Kayak gradasi di bulan gitu. Oke. Tadi kita udah bahas 4 barang. Untuk setup kalian. Yang bisa mempercantik setup kalian juga ya. Ini dari mana? Dari Gear Base. Dari Gear Base. Ini ada linknya ga di bawah? Ada. Ntar gue taruh di bawah. Kalo misalnya disuruh. Kalo disuruh kasih nilai. Dari jam ini. Dari 1 sampai 5. Gue kasih sebenernya jam ini. Ya 4,5. Alasannya adalah karena. Kasih alasan dulu dong. Oh iya boleh. Alasannya karena ini. Menurut gue clean banget. Apalagi kalo setup kalian tuh. Pake yang. Tema-tema warna gelap. Jadi tuh. Sakan-sakan kayak nyatu. Dengan setup kalian. Terus. Kalo menurut lo gimana? Kalo gue nih. Gue kasih nilai 4. Kenapa tuh? Gue dulu. Eh gue dulu. Gue awalnya tuh ngexpect nih. Kayak semacam. Bisa koneksi ke handphone gitu. Gatau sih. Gue lupa ya. Kayak ngarep banyak banget. Tapi ya. Ternyata ga cuma sekedar jam doang. Kita harus juga. Fitur-fiturnya sih. Standar-standar jam doang. Kayak ini ada. Aduh. Ada suhunya. Ada jamnya udah. Cuman kayak gitu doang kali ya. Kayak ada fitur-fitur spesialnya kali ya. Cuman jam doang. Cuman desainnya simpel. Gitu doang sih. Jadi 4 buat gue. Oke. Sebenernya alat gadget untuk pengusir nyamuk. Iya. Pengusir nyamuk. Pengusir nyamuk. Itu berapa ya? Sebenernya agak membingungkan. Hmm. Gue gak bisa nilai sekarang. Karena gue gak tau ini efektif apa enggak. Jadi mungkin ini gak gue nilai terlebih dahulu. Cuman kalo misalnya kita ngeliat dari fungsinya. Maksudnya ngeliat dari bentuknya. Setelah desainnya. Sebenernya desainnya juga rapih banget loh. Xiaomi punya pak. Xiaomi. Xiaomi. Jadi kalo dari desainnya doang. Ingat desainnya doang. Ya bisa lah 4. 3,5. 4 lah. Cuman kalo misalnya emang ini berfungsi. Hmm. Terus tahan lama. 4,5 bisa lah ini cembus ya. Gak sih. 4,5 gue setuju buat. Kalo emang berfungsi ya. Yang jamur. Kalo ini gue bisa kasih. Gak tau. Gue juga sama kayak tadi. Sama kayak aja. Ini belum tau. Belum fungsinya. Belum berfungsi secara maksimal. Atau enggak kan. Kalo ini juga nih. 1,1. 2,1. Amal quick charge 3. Bener-bener ini berfungsi sesuai cloningannya. Atau enggak ya. Ya gak tau. Kalo untuk sekedar fungsi charge nya sih. Gue udah oke sih. Kalo dari lampunya gitu. Nah terus disini gue juga. Gue agak ragu. Takutnya kalo misalnya kalian 5,5 nya kalian pakai. Itu power nya bakal berkurang atau enggak. Gue gak tau. Tapi kalo misalnya ini berfungsi kayak colokan biasa. Bener juga ya. Kalo misalnya berlima tuh aman ya. Iya. Kalo misalnya berlima tuh aman apa enggak. Terus power nya sama apa enggak. Tapi kalo emang sama kayak. Fungsi-fungsi kayak colokan USB ke biasanya ya. Emang beret. Banyak gitu kan. Bagus emang. Apalagi dengan quick charge tadi. Walaupun kita gak tau ini gimmick. Atau beneran ya kan. Sama kekurangan menurut gue sih. Ini bed quality nya kayak. Plastik banget sih. Padahal harganya tadi bener-bener. Ini 21 ya. 21. 21. Mertanya bener plastik ya. Lo beli di ini aja gitu. Bukan spesial buat. Apa namanya sih. Dekorasi gitu. Ini gue kasih berapa ya. Untuk saat ini 3 dulu. Untuk saat ini 3 dulu. Nah ini. Nah ini. Kepala lu sih. Ribet. Di peluk gitu kan. Sebenernya kan fungsinya satu. Buat nyala doang. Buat mempercantik setup. Dan ini menurut gue ya. Cukup efektif gitu. Dia gak banyak yang ditawarkan. Cuma efektif menurut gue. Jadi kalo disedokasi nilai ya. Empat lah bisa ini. Atau 3,5. Gue. Gue sih. Serius ini 6. Ya soalnya. Lebih. Soalnya bener-bener luar ekspektasi gue. Gue bener kayak. Gue pikir kalo ada kabel yang pencet-cetekan. Gitu. Atau gak semacam. Pokoknya aneh deh. Ternyata cuman begini doang. Gak ada kabel atau apa. Bener-bener. Taruh gitu. Gak perlu aku. Dan ini juga ada baterainya gitu. Wah ini udah luar ekspektasi banget. Hmm. Kalo gue gak bakal ngasih ini 6. Kayak Aldi. Itu kalo misalnya ini bisa disetting. Kayak lampu Mi kita yang di belakang. Itu kan bisa disetting pake hape. Bisa ganti-ganti warna pake hape. Itu bakal gue kasihin 6. Iya. Jadi gue 5. Karena ini gak bisa disetting pake hape. Jadi mungkin lokasi ya kayak tadi. Kayak 4 atau 3,5. Cuman kalo misalnya ini bisa disetting kayak lampu kita yang di belakang. Gue bakal kasih 5 atau bahkan 6. Karena gue suka banget sama bentuknya. Apalagi bikin kayak gini. Terus kalian main game. Tambahin yang lainnya udah. Cakep. Cakep lah. Apalagi lu mau tidur kan juga. Tidur lu ngeliat lampu. Lampunya lampu gilaan gitu ya. Iya. Ribet. Ribet gitu. So sweet gitu lah. Dan sebelum gue tutup. Gue minta maaf dulu. Karena ini sebenernya kita syuting udah malem banget. Iya. Kita udah coba kamera atas. Ternyata baterainya lo bad. Terima kasih untuk Echo. Jadi. Hahaha. Jadi terus. Hujan juga. Jadi kalo misalnya ada kayak suara inti-inti gitu ya. Mohon maaf aja. Oke mungkin itu aja sih video spesial. Yang spesial dari gue sama Aldi. Karena. Kidit kita juga sebenernya ini gak ada script. Gak ada apa. Cuma kayak datang barang. Kita iseng nih. Pengen di unboxing aja. Ya. Oh kita lupa. Satu. Apa. Terima kasih sama GearBank. Oh itu pasti dong udah ngasih barang ini ya kan. Iya. Jangan lupa nanti juga linknya bakal gue taruh di deskripsi. Pasti ada di bawah deskripsinya. Ntar. Lo bisa download beli dari situ. Dan kita dapat komisi gitu. Iya. Tolong lo beli. Iya. Kalo pengen aja gue gak maksa. Gampang kok. Beli pake Paypal. Kita pake dollar. Oke mungkin gue isi dari video gue sama Aldi. Jadi kalo emang kalian suka dengan tema video gue sama Aldi. Yang kayak gini. Yang kita beneran unboxing. Dengan apa yang ada di pikiran kita. Gak pake script. Gak pake segala macem. Ini bener kayak pure. Impresi aja. Itu kalian tinggal komen di bawah. Dan mungkin kita bakal kasih video yang kayak gini juga. Kita masih ada satu lagi sebenernya. Iya. Cuma kalo emang kalian gak suka. Yaudah berarti tinggal antara Aldi atau Erwin aja. Karena gue disiksa mulu sama Erwin sebenernya. Hahaha. Gak gak. Gak gak. Ini mungkin itu aja sih. Yang bisa gue sampein dari gue Lae. Dan juga. Dan gue Erwin. Ribet. Tapi jangan lupa untuk tetep support kita di channel STMedia. Dan juga untuk like, share, subscribe. Dan jangan lupa juga buat ngeklik apa nih. Yang biasa buat ini nih. Tombol lonceng. Oh tombol lonceng. Medianati Squad STMedia. Lo gak kasih tau gue dulu. Lo bingung. Ya pokoknya itu. Oke mungkin itu aja dari kami. Terima kasih udah menonton videonya. Dan tetep berkreatif. Tetep berkreasi. Berkreatif ribet.